Sekretaris daerah Aceh, Takwallah, mengapresiasi pemaparan buku kerja para pejabat pada Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Apresiasi tersebut juga ia sampaikan kepada Kepala Dinas Perkim Aceh, Muhammad Adam. Menurutnya, dalam waktu lima hari kerja, ia telah mampu menguasai dan memaparkan buku kerja dengan baik. Sebagaimana diketahui, buku kerja tersebut merupakan salah satu indikator kinerja yang berisi tentang target-target yang direncanakan dan harus dicapai. Komitmen terhadap program prioritas dan rencana aksi di tahun 2022. Selain itu, Sekda juga mengingatkan kembali kepada para pejabat pada Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh agar gencar mengejar progres kegiatan realisasi APBA guna untuk pembangunan Aceh. Sekda mengingatkan agar para pejabat di instansi tersebut untuk bekerja kompak dan kolaboratif serta memahami kembali prioritas utama dari Dinas Perkim. Kemudian bekerja dengan teliti dan perhatikan dokumen serinci mungkin sehingga tidak ada hal kecil yang terlewatkan. Sehingga juga dapat menekan risiko kesalahan yang berdampak hukum di kemudian hari.